Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar, ini Pak Sabar akan bacakan Zodiac Harian. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya, silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 9480. Boleh tanya tentang apa saja? Tentang jodoh, asmara, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga. Atau ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia dulu mencintai, atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, ada pelakor, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar akan dilihatkan dengan tartu, ini tartu tarot, ini bisa untuk melihat tanda-tanda di masa depan. Ini bukan hanya Pak Sabar, ini dipakai di seluruh dunia, ya, Sabar bagian dari itu. Zodiac Harian Rejeki dan Keuangan. Aquarius, ya. Aquarius, ada kartu Five of Wands, ada sebuah kompetitor dalam bidang mencari rejeki, ada sebuah persaingan, ada sebuah perjuangan yang harus disemangati hari ini. Di balik itu ada Well of Fortune, di balik persaingan kompetitor, ada Well of Fortune, lingkaran keberuntungan. Lingkaran keberuntungan ini tanda-tanda yang sangat menguntungkan hari ini, banyak rejeki. The Fool, The Fool ini simbol hati-hati, digambarkan seseorang berjalan, di depannya jurang. Ini artinya hati-hati dengan keuangan Anda, jangan menghambur-hamburkan uang tabung yang baik, yang sudah ditabung, jangan diambil lagi untuk masa depan. Piches, bagaimana rejeki dan keuangan Piches hari ini? Ada kartu Knek of Cup, Knek of Cup itu digambarkan seorang kesatria, seorang kesatria menghundul, membawa piala. Ini artinya ada kebahagiaan yang datang, ini simbol-simbol kebahagiaan yang datang, piala itu simbol kebahagiaan. Pekko Pentakles, ada pasangan Anda pembawa hoki hari ini, digambarkan seorang wanita membawa hoki, membawa koin emas. Pekko Pentakles, seorang kesatria datang, naik kuda, membawa koin emas, artinya ada rezeki yang baik hari ini, ada keuangan yang baik hari ini. Semua itu hari-hari dari kerja keras, semangat, dan kejujuran Anda. Kesatria itu simbol semangat, kejujuran, dan kerja keras. Aries, bagaimana keuangan dan rezeki Aries hari ini? Ada Pekko Pentakles, digambarkan lima koin emas. Digambarkan seseorang sedang berjalan di tengah hujan salju. Dia susah payah di jalan. Ini harus kerja keras hari ini, harus semangat. The Star, dibalik semua, ada kartu keberuntungan, digambarkan seorang wanita, di atas kepala ada bintang delap. Bintang tujuh itu simbol-simbol keberuntungan hari ini. Menumpahkan air ke laut, simbol bersedekah dan lebih dekat dengan Tuhan. Nanti semuanya lebih berkah dan mudah. The Emperor, simbol kaisar. Ada kesuksesan hari ini tentang keuangan dan rezeki. Digambarkan kaisar duduk di singgah sana, lengkap dengan baju sederhana. Ini artinya Anda sukses tapi disarankan untuk tidak neko-neko. Taurus, rezeki dan keuangan Taurus hari ini. Seek of Cup, ada enam piala. Digambarkan seseorang memberikan piala kepada seorang wanita. Ini artinya ada rezeki yang datang, ada orang yang tulus memberi rezeki kepada Anda. Five of Cup, ada penyesalan masa lalu. Digambarkan seseorang menyesali tiga piala tertumpah. Piala itu sudah tercampur dengan air. Air dalam piala itu sudah tercampur ke pasir, sudah tidak bisa diambil lagi. Ada kegagalan masalah tentang keuangan. Mungkin investasi salah atau minjemi uang tidak kembali lagi dan lain sebagainya. Proses hidup tidak masalah, nanti tergantikan. Leheropan, simbol ketuhanan. Digambarkan seorang biksu mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya. Ini simbol-simbol ketuhanan ya. Harus lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kartu ini membawa kebahagiaan hari ini. Ada kebahagiaan, ada rezeki yang datang. Jangan curiga ke orang, ya. Tanggapi semua orang yang datang. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja. Jodoh, rezeki, asmara, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga. Atau Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau dia memanfaatkan Anda. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pelakor, pria idaman lain, wanita idaman lain. Bagaimana masa depan rumah tangga. Sama Pak Sabar nanti bisa dilihatkan di kartu tarot. Ini bisa untuk melihat tanda-tanda di masa depan. Ini sangat populer di seluruh dunia ya, Pak Sabar bagian dari itu. Gemini, bagaimana keuangan dan rezeki Gemini hari ini? Ada kartu King of Cup. Ada keuangan yang baik hari ini. Ada kenyamanan. Digambarkan seorang ratu duduk di singgah sana membawa piala dan membawa tongkat. Piala simbol kesuksesan. Tongkat simbol usaha. Usahanya membawa kesuksesan. Aik Oxford, dibalik semua itu, kadang ada saat-saat sulit di hari ini. Sesulit apapun harus tenang. Jangan terlalu banyak reaksi. Digambarkan seseorang terikat di bawah pohon, mata tertutup. Dipagari oleh delapan pedang. Ini simbol-simbol sarang untuk tenang. Lebih banyak evaluasi, lebih banyak introspeksi. Jangan terlalu menyalahkan orang lain. Kenai Oxford, seorang kesatria datang membawa pedang. Ini simbol-simbol harus optimis menatap masa depan. Digambarkan seorang naik pedang membawa kuda. Ini artinya harus tanggung jawab serius untuk menatap masa depan. Cancer, bagaimana keuangan dan rezeki Cancer hari ini? Ada The Moon. The Moon ini suasana malam, tenang, nyaman, tapi hati-hati. Ada kepiting berjalan di antara dua anjing yang menjaga penting. Hati-hati dengan kebocoran keuangan. Boros ya. Kepiting ini digambarkan senang membocori bendungan. Ini artinya hal kecil kadang akan menguras keuangan Anda. Hati-hati dengan keuangan. Seven of Pentacles, tujuh koin mas. Digambarkan seseorang memandang tujuh koin mas. Ini simbol-simbol yang baik, simbol-simbol optimis, simbol-simbol semangat. Memegang tongkat berarti berusaha menghasilkan keuangan yang baik. New World, alam semesta, dunia, dan isinya. Ini digambarkan Ibu Pertiwi. Seorang wanita sedang memegang dua tongkat. Itu simbol Ibu Pertiwi yang selalu semangat, selalu berusaha. Ini hari ini artinya ada kesuksesan, ada keberuntungan. Leo, bagaimana rezeki dan keuangan Leo hari ini? Ada Queen of Pentacles, ada Ratu Koin Mas. Digambarkan seorang ratu duduk di singgah sana membawa koin mas. Ini simbol-simbol kesuksesan, simbol-simbol kemapanan, simbol-simbol kenyamanan. For of Cup, ada kebahagiaan yang datang ketika kita sudah merasa di titik nadir, titik balik. Digambarkan seseorang memandang piala datang diantara oleh hawan. Dia sudah punya tiga piala. Ten of Cup, sepuluh piala. Digambarkan seorang wanita sedang, seorang keluarga ketiga sedang bermain di halaman ada sepuluh bintang bertaburan di antara pelangi. Ini simbol-simbol yang sangat istimewa, sangat baik rezeki hari ini. Virgo, bagaimana rezeki dan keuangan Virgo hari ini? Ada yang tidak hangat men? Dan hangat men ini simbol-simbol harus tenang. Sesulit apapun situasi hari ini digambarkan pertapa menggantung kepala di atas, kaki di, kepala di bawah kaki di atas, tapi kepalanya bersinar. Sesulit apapun keuangan dan rezeki hari ini harus tenang. Nine of Cup, sembilan piala. Digambarkan seorang wanita sedang memandang sembilan piala. Ini simbol-simbol yang sangat baik. Simbol-simbol ada prestasi yang masa depan yang sangat bagus secara cemerlang. Pak Oxford harus optimis digambarkan seseorang memegang pedang di tengah kebun. Ini harus optimis menghadapi keuangan dan rezeki hari ini ya. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga. Atau ada hal yang lain? Dan mungkin Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia terus mencintai atau dendrisi yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pelakor, pria idaman lain, wanita idaman lain? Atau yang lagi JPNS menanti bagaimana tahun ini keberuntungannya? Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot ditunjukkan. Ini kartu bisa untuk melihat tanda-tanda di masa depan. Ini dipakai di seluruh dunia bukan hanya Pak Sabar ya. Libra, bagaimana keuangan dan rezeki Libra hari ini? Ini ada ICO PENTACLES, ada rezeki yang banyak, 8 koin emas lebih dari cukup. Tapi ini syaratnya harus sabar, harus telaten dalam bekerja. Ini perumpamaan saja. TRIO PENTACLES, 3 koin emas digambarkan 2 orang sedang berseberangan dia membicarakannya. Ini artinya jangan hirukan omongan orang, fokus pada pekerjaan. STRENG, STRENG ini simbol kuat, tapi ini bukan kekuatan, kehalusan, kelembutan, ketekunan, kesabaran seseorang mengalahkan raja hutan, mengalahkan kekerasan. Ya, kuncinya hari ini harus ngalah, harus sabar. Scorpio, bagaimana rezeki dan keuangan Scorpio hari ini? Dan The Empress, The Empress ini simbol permaisuri duduk di singkas sana. Lengkap baju kebesaran mahkota, ada bintang-bintang, ada keberuntungan, tinggi keuangan hari ini, ada love, juga ada kebiakan, kebahagiaan, memegang tongkat, berarti ada pekerjaan karir. Ini Magician, ini simbol-simbol keajaiban. Digambarkan Magician mengangkat tangan. Digambarkan di depan ada tongkat, koin emas, pedang, piala. Ini simbol-simbol semua yang ada di kartu tarot. Ini artinya sukses. Digpretes, seorang permaisuri sedang merpeditasi. Ini artinya harus lebih dekat dengan Tuhan. Atau harus lebih dekat dengan ibu atau istrimu. Sagittarius, bagaimana keuangan dan rezeki Sagittarius hari ini? Ada kartu Queen of Wands, seseorang duduk di singkas sana, lengkap dengan kak baju kebesaran. Ada kenyamanan, kemapanan, keuangan hari ini. Two of Wands, seorang megang bulu dunia. Ada keinginan besar yang tercapai hari ini. Yang tahu hanya Anda ya. Pak Saber hanya merabah garis besarnya. Tena Oswad ada sebuah kegagalan masa lalu. Penantian yang panjang tentang keuangan. Sekarang mulai teraksana. Tapi perihnya sampai saat ini masih terasa. Walaupun sampai meninggalkan menjadi cerita. Selamat menikmati.